Viral di media sosial, video menampilkan aksi bullying atau perundungan yang dialami oleh seorang remaja laki-laki, Rabu 4 Agustus 2021. Dalam narasi video, kejadian tersebut terjadi di kawasan kecepatan Lebong, Bengkulu. Pelaku menandang hingga memaksa korban untuk menyerahkan uangnya. Video itu satu diantaranya diunggah oleh akun Instagram, at Bengkulu, underscore terkini.id pada Rabu 4 Agustus. Dalam video berorasi kurang dari satu menit tersebut, tampak seorang remaja laki-laki mengenakan baju berwarna coklat. Remaja tersebut dibukuli oleh remaja lainnya yang mengenakan baju biru dan topi. Korban yang duduk itu pun ditendang berulang kali oleh pelaku. Korban hanya berusaha menutupi wajahnya dan tak berani untuk melawan. Saat korban berusaha untuk berdiri, pelaku kembali menandang korban hingga korban kesakitan. Pelaku diketahui memaksa korbannya ini untuk memberikan rokok. Namun korban mengaku tak memiliki rokok sehingga dibukuli oleh pelaku. Korban yang tak tahan dibukuli pelaku kemudian memberikan sejumlah uang dari sakunya. Uang tersebut sebenarnya akan digunakan korban untuk ongkos pulang naik angkutan umum. Dikutip dari tribunews.com atas viralnya video tersebut, Kabir Humas Polda Bengkulu, Kombes Sudarno, Buka Suara. Sudarno menuturkan aksi perundungan dan penganian tersebut kini sudah ditangani oleh Pores Lebok. Yang menuturkan pelaku masih di bawah umur sehingga pihaknya berusaha untuk melakukan mediasi. Sudarno menuturkan mediasi tersebut akan melibatkan berbagai pihak. Mulai dari korban, pelaku, orang tua kedua belah pihak hingga pihak sekolah tempat keduanya menutup ilmu. Sudarno berharap aksi perundungan ini bisa menemukan titik terang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!